Pertanyaan kali ini mengapa Tuhan ingin membunuh Musa di dalam keluaran 4 ayat 24? Seorang subscriber bertanya, Tuhan baru saja memanggil Musa dari Tanah Midian untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi mengapa baru saja Musa memulai perjalanannya ke Mesir? Justru Tuhan ingin membunuh Musa. Hai, selamat datang di channel Tomi Tan Penawas, channel pengajaran Alkitab. Saya akan menjawab pertanyaan tadi, untuk itu tonton video ini sampai selesai. Kisah Tuhan ingin membunuh Musa dicatat di dalam keluaran 4 ayat 24. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan di awal. Mengapa Tuhan ingin membunuh Musa, orang yang baru saja ia utus ke Tanah Mesir? Logikanya pertama, kalau Tuhan mengutus seseorang, maka Tuhan akan melindungi orang atau utusannya tersebut. Logika kedua, kalau Tuhan ingin membunuh seseorang, maka orang itu tentunya telah berbuat dosa yang begitu besar. Nah sekarang, kalau logikanya seperti itu, lalu mengapa Tuhan ingin membunuh Musa yang adalah utusannya? Dan dosa apa yang telah Musa perbuat sampai-sampai Tuhan ingin membunuhnya? Agar kisah ini jelas, maka kita perlu membaca ayat selanjutnya. Keluaran 4 ayat 24 dan 26 katakan, Lalu si pora mengambil pisau batu dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Dari kedua ayat ini rupanya alasan Tuhan ingin membunuh Musa karena Musa tidak menyunat anaknya. Sehingga si pora yang mengetahui situasi ini segera mengambil tindakan dengan menyunat anaknya. Dan tindakan si pora ini membuat Tuhan membatalkan niatnya untuk membunuh Musa. Nah sekarang setelah kita mengetahui apa alasan Tuhan ingin membunuh Musa, Yaitu karena Musa tidak menyunat anaknya. Maka pertanyaan yang lebih dalam, Mengapa hanya karena Musa tidak menyunat anaknya Tuhan ingin membunuh Musa? Penjelasannya sunat adalah perjanjian yang pertama, Yang Tuhan berikan kepada Abraham sebagai bapak, sebagai nenek moyang bangsa Israel. Perjanjian ini tercatat di dalam kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 12. Lagi firman Tuhan kepada Abraham, Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, Engkau dan keturunanmu turun temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, Perjanjian antara aku dan kamu, Serta keturunanmu, Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katamu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun temurun. Dari ayat-ayat tadi dijelaskan bahwa sunat adalah tanda perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan juga keturunan Abraham secara turun temurun untuk menandakan bahwa bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan juga katakan sunat harus dilakukan saat bayi berusia 8 hari. Dan bagaimana jika orang Israel tidak disunat? Ada konsekuensi berat bagi keturunan Abraham yang tidak disunat saat berumur 8 hari. Pada ayat 14 dikatakan, Perjanjian antara Tuhan dengan setiap orang Israel dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, yaitu sejak bayi berusia 8 hari. Dari ayat 14 ini, Musa sebagai orang tua lalai dalam menjalankan tanda perjanjian antara Tuhan dengan setiap orang Israel. Beberapa tafsir seperti Benson Commentary mengatakan bahwa saat Tuhan katakan ingin membunuh Musa, sebenarnya yang terjadi ialah Tuhan menimpakan kepada Musa suatu penyakit yang berat yang mengancam nyawanya. Menurut Benson Commentary, hukuman ini diberikan Tuhan karena Musa mengabaikan perintah mengenai sunat. Sebagai orang Ibrani, Musa tentu tahu bahwa tidak ada anak yang dapat diterima dalam komunitas Israel tanpa disunat. Dan juga Musa tahu ia adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan hukum-hukum Tuhan kepada bangsa Israel. Karena itu bagaimana orang Israel akan mentaati hukum Tuhan jika si penyampai hukum justru mengabaikan hukum Tuhan. Musa adalah utusan Tuhan dan ia harus memberikan teladan seorang yang taat akan hukum Tuhan. Inilah alasan mengapa Musa ditegur dengan keras oleh Tuhan. Dan kalau dikatakan si pora yang menyunat anaknya dan bukan Musa, menurut para penapsir ini karena Musa sakit berat sehingga tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Lalu apakah perintah sunat ini wajib bagi orang-orang di luar Israel? Sesuai keluaran 17 ayat 9 dan 12 tadi, Sunat hanyalah untuk bangsa Israel turun-temurun sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan untuk membedakan mereka dari bangsa lain dan harus dilakukan pada saat bayi berusia 8 hari. Artinya orang di luar bangsa Israel tidak wajib untuk mempraktikan sunat. Perjanjian baru katakan sunat hati atau sunat rohani lebih utama dari sunat lahiria. Dan mereka yang bersunat hati atau sunat rohani, maka pujian bagi mereka datang bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan. Roma 2 ayat 29. Sekarang refleksinya, pertama, Tuhan ingin umatnya benar-benar taat pada perintahnya. Yang kedua, ada konsekuensi bagi mereka yang tidak taat pada perintah atau hukum Tuhan. Dan yang menarik bagi saya, yang ketiga, sekalipun saat ini engkau tidak taat pada perintah dan hukum Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan menjadi taat seperti yang dilakukan oleh Sipora. Walaupun ia terlambat dengan Musa, menyunat anak mereka, tapi Tuhan membenarkan perbuatan Sipora. Baik, semoga jawaban ini menjawab pertanyaan, mengapa Tuhan ingin membunuh Musa? Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tonton juga video-video pengajaran Alkitab lainnya di channel ini. Saya, Tomitam Penawas, Yesus adalah Tuhan, Immanuel. Tonton juga video-video pengajaran lainnya dengan mengklik thumbnail yang ada di depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.